Halo selamat malam bro dengan channel Info Jurnalis Pangandaran Hasil rapat malam ini ya bersama Forkopita Kabupaten Pangandaran Terkait dengan meningkatnya terus setiap hari Kasus COVID-19 di Kabupaten Pangandaran Tadi diputuskan salah satunya seluruh objek wisata di Kabupaten Pangandaran Ditutup sementara selama 10 hari dari tanggal 29 Juni 2021 Untuk lebih jelasnya mari kita simak Hasil wawancara dengan Bapakupaten Pangandaran Haji J.J. Wira Degatung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah mencermati perkembangan kopi di Munda Pangandaran Baik yang total kopi masing Yang meninggal dan perkembangan buahnya cepat-cepat Cukup cepat kemarin ada 9 84 yang penamahan hari ini ada 100 lebih Hari kemarin yang meninggal ada 5 Hari ini ada 6 yang meninggal Dan tentu saya kira kami memutuskan untuk menginjak keren Ada satu kecamatan yang sangat mencolok Dari 330 itu isolasi dirawat di RUSD RUSD Padegat 55 dan isolasi mandiri 275 Totalnya 330 Dari itu yang paling banyak di Pangandaran Ada 141 yang terkompimasi positif Pangandaran sekarang terus kelihatannya Kita juga tentu berat Ya akhirnya melihat berbat Tapi sangat terpaksa kita mengambil alih persoalan Yang pertama adalah seluruh wisata di Kota Pangandaran Akan kita tutup selama 10 hari Terhitung hari Selasa Hari besok adalah hari sosialisasi Ya kepada masyarakat Ada 3 desa yang kita akan dikuatkan PPM Mikronya Akses keluar, akses masuknya diperketat Ya itu desa Pangandaran Itu 42 orang Desa Babakan 32 orang Yang meninggal di Babakan Pangandaran Kemana itu hampir 5 Sekarang juga sama Terus di desa Purbahayu ada 20 orang Purbahayu kena Purbahayu mereka yang dagang di mana? Dagang di PKR pantai Di Wonongada juga sama Yang di pantai maka di tutup ini pertama Yang kedua Perkantoran juga Puskeslas perkantoran cukup berat Maka seminggu ini kita Akan hukum 100% di rumah Sampai ya Sampai dengan Hari Sabtu Minggu lah 7 hari Dan saya ngantor di rumah Pak Babu di rumah Di rumah Dan saya juga tidak akan menerima tamu Selama 7 hari ini Jadi kalau tamu Saya cukup telepon ke saya Ada perlu apa dan sebagainya Sejuga Pak Babu juga tidak menerima tamu semua Tidak menerima tamu Karena kecuali cukup dengan telepon Terus Hajatan seluruh Kompeten Panganan dihimpikan Pres Repsesinya Pestanya Ya Yang sunat Itu yang kita akan larang Pasar hanya buka Sampai jam 4 sore Toko-toko Juga kita akan Minta tutup di Sore hari Sore hari Jam 4 juga Toko-toko tutup di jam 4 sore Terus Apa lagi dah Restoran Restoran sama Jam 8 malam ya Restoran sampai jam 8 malam Tapi kalau Panganannya dia ketat begitu Ditutup Sekiranya juga sama Sore yang akan ditutup Itu yang paling penting Mas kalian Terpaksa saya mengambil sikap ini Untuk melindungi warga Panganan Karena Perkembangan COVID Luar biasa 2 hari ini yang meninggal Sudah sebuah seorang Indeks Kesembuhan kita Kesembuhan kita turun Indeks kematian kita meningkat Rasio Terkonfirmasi juga Dari Dari 6 sekarang 311 Baru kita sudah 58 Saya kira Ya Dengan terpaksa Untuk kepentingan kita semua Maka Saya katakan Seperti itu Teman-teman sepertinya Pak untuk tempat tidur Pak gimana Pak Seandainya terus meningkat Ada skenario Sekarang masih 58 Masih 58 Tetapi di puskesmas Kita sudah nyiapin Salah nanya 44 Kalau 440 Jadi 129 Ya masih ada Ya kita akan Akan lihat Makanya Benar-benar dengan ini Dengan pola ini Seminggu ini Apa Pengendalian terhadap COVID bisa terkendali Dengan Oh ya Satu lagi Saya melihat Kenapa penjambuhan tempat Karena yang isolasi Isolasi mandiri Yang terkopimasi positif Itu tidak disiplin Maka saya tegaskan Kepada Kamat dan Pak Desa Besok Yang terkopimasi positif Isolasi mandiri Karena tanpa gejala Itu akan diberi keret gelang Atau rumahnya ditempelin oleh Kita biar tetangga semua tahu Bahwa dia sedang isolasi mandiri 10 hari Kalau diantara mereka Membandal Kita akan tempatkan Isolasi khusus Terpencil Ya Di masing-masing kecematan Misalkan Kalau di kecepatan Kita akan tempatkan Di Pager Gunung Ya jauh disana Kalau dimana Kalau di Pager Gigi Kita akan tempatkan di Cintan Ratu Cik Gugur Akan kita tempatkan Dimana Di Pager Bumi Ya kita akan tempatkan disana Jadi bagi mereka yang Tidak disiplin Karena pengaruh Percepatan Penyebaran Ini juga Dipicu oleh Mereka yang Isolasi mandiri Tidak disiplin Liar dan sebagainya Seolah-olah Karena semua tidak tahu Bahwa dia sedang isolasi mandiri Ini banyak kali Pak kondisi Tim medis gimana Pak? Tim medis banyak yang terkapar Di Panganhabi 17 Tidak mulih Tidak mulih 14 14 Jadi cukup banyak Dan keteter rumah sakit Juga sudah keteter Minis jenis rumah sakit Hampir sudah Sebanyak yang terkapar juga Gitu Pak camat panganaran Juga positif hari ini Ya Pak camat panganaran Jadi Kepala dinas Camat Sidamuli juga Sudah beberapa hari Camat Sidamuli Kita tentu akan Kita melakukan ini Karena kondisi-kondisi ini Kalau dibiarkan Tentu akan Lebih cepat Kalau alat Apa itu KCR Yang buat KCR itu masih ada Pak kita Masih punya Cuman kan gini Yang kontak kerat Kita PCR Yang tidak kontak kerat Tapi nantikan Atau dikirim ke Ke Bandung Tapi dua ini Masih 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 Marmas Purnungganis Ada empat Totalnya Ya Otel Terus yang dagang-dagang Itu KK5 Apa Pedagang Atau kan Banyak Pantai Ditutup Untuk pelayanan Sebenarnya gimana Pak? Pelayanan tetap jalan Kayak Apa Buskesmas jalan Cantil juga Mungkin nanti 25% Yang lainnya Adalah Setelah dibanding Gak sebalik Tuhan dihentikan DPR Terima kasih DPR Ada upaya Untuk penyemperan DPR Ya besok Pemre di DPR Disinfektan 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 juga ya Pak? Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa